Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karo inyong lor untuk hari ini acara inyong pengen melihat bagaimana caranya membuat layang-layang tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya lor maturnuhun Oke kita lanjut saja ke TKP nah ini dia pengrajin layang-layang yang ada di desa kami lor setiap musim kemarau tiba Bapak Sohib ini selalu membuat layang-layang selain untuk hiburan juga bisa untuk penghasilan karena selalu saja ada yang pesen layangan lor model layangan yang gede seperti ini namanya Gapangan ciri khas layangan Jawa Timuran rur yo kita lanjut lihat pemula caranya yang makin layang kenceng gini guys caranya guys kita dari matahari sambil dicencet-cencet ya manteng hasilnya sama kan yang gak kendor sampai mantap samakan sama plastik apa plastik kerasa seribu rupiah satu lembar yang bagus jangan yang buat belanja ini guys di biar kering kering sedikit biar nanti kalau kendor bisa kita tarik lagi biar nempel kalau kenceng ini ukuran layangan ukuran berapa merupakan dua meter 10 cm kalau untuk dijual berapa kalau seukuran ini komplit ada sedare suara peras penuh dengan motif 100.000 lor 100.000 murah ya goblit murah ya bikin sendiri nggak bisa baru-baruan seperti hasilnya belum mesti mabur yang sudah terjual 75.000 tadi nego dong itu kan mot tanpa motif masih putih masih hitam polos belum ada motif ini nantinya satu warna Pak nanti fasilitasi variasi terbantung request gambar Jokowi Oke gambar Manuk Oke indahnya 2,5 meter pita dan sambungan pita sambungan tali peti suara keras tembus tiga desa dijamin pepuk ini pitanya pitawa kita kado ditargkut salius peti oke 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 doton suaranya mantep baik wow 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 god apa ketiri pita di rakit sendiri apa racikan sendiri ya sambung dengan tali peti bekas pengikat palet keramik dicampur yang ini tiga meter guys tiga meter untuk persiapan layangan yang putih ini yang lagi bisa makin ini tuh awet dijamin dari 3 meter ini jamin gak putus diatas tidak putus soalnya udah sudah dilapisi sama lakban 3 meter 10 cm nih guys untuk layangan berarti berapa suaranya sampai berapa kilometer 5 km tidak bisa tembus guys kalau tengah malam kalau seorang lagi pada tidur mantap kalau yang model seperti ini jenisnya jenis layangan apa ini layangan kapangan kapangan Blitar Oh ini ada tadi masing-masing daerah ada ciri khasnya kalau kebumen kayaknya dulu ada namanya penanggalan apa ya kan seperti ini modelnya bedanya dipopong ya nih ini kan masing-masing masing-masing kresek kan berit ini lebarnya enggak ini nyambungnya gimana ini semuanya pakai lonyok pakai obat nyamuk pakai folder bisa tapi finishing ini kan berlubang nggak pengaruh ini tidak ada lupa Oh bukan disang-masing ini sangat kuat bagian belakang dikasih laksan yang tempat-tempat ini kan menggabungkan kerasa tuh kresek sama kresek yang lain ukurannya besar kresek tiga di jambut sambung dan satu kalau matahari kalau mau yang makin layanan harus posisi ada matahari di warung yang buat belanja sari ini ya beda ini ya mahal ini jadi akhirnya terus kira-kira 60 cm kali ukuran 2 meter 4 atau lima lebar lebar rangkanya saja 50.000 ini belum di samak kering nih kalau ditambahkan harganya jadi 200.000 ini kalau dikasih motif ini kepalanya ini sirip-sirip-sirip apa namanya model apa ini layanan Banyuwangian ini anggap nama-nama ininya enggak namanya burung lantung-lantung sayap tingkat tingkat tambah ekor lima ukurannya dua kali suara dua meter tiga puluh senti kali dua meter tiga puluh senti kami ini terbang ini kalau terbang harus dua harus dua orang yang mengendalikan dua orang atau tiga orang lah untuk pengendalian pertama lah soalnya udah tarikannya empat nih sudah sangat berat nih ginego guys 50.000 oke yang tertarik bisa sampai selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton